Kita akan mengupdate kondisi terkini di KPU dan DPR pada malam hari ini. Sudah ada rekan kami, Naufal Zakwan, di depan gedung KPU dan Adi Duinanda di gedung DPR RI. Kita akan sapa Naufal terlebih dahulu. Naufal, selamat malam. Kondisi di belakang Anda sepertinya masih cukup ramai. Bagaimana aksi masa pada malam hari ini di depan KPU? Siap, siap, siap. Saya mau auto diterangkan. Ya, baik. Terima kasih, Ayu. Dapat saya jelaskan bahwa untuk saat ini di depan gedung KPU RI, tepatnya di Jalan Imam Bonjol ini masa sudah menarik mundur ke titik mereka melaksanakan keberangkatan seperti itu. Namun, ini masa aksi tiba-tiba saja melempari pihak kepolisian dengan berbagai material, Ayu. Ini kembali terjadi lagi, namun mobil kemando terus mengimbau bagi para mahasiswa dan juga masa aksi untuk berlaku damai dalam melaksanakan aksi. Namun, dapat saya memastikan pada saat ini, masa aksi baru saja menarik mundur dan sudah menyatakan usai untuk menyatakan aspirasinya di depan gedung KPI Republik Indonesia. Dan di sebelah sini, dapat saya sampaikan bahwa memang banyak sekali petugas kepolisian yang berjaga di sini dengan tambang dan juga beberapa kendaraan mereka dari pihak polisian. Dan memang untuk kondisi saat ini, arus lalu lintas masih cukup semrawut. Dapat saya katakan seperti itu, Ayu. Karena memang kendaraan dari arah kuningan ini sempatnya sendat karena memang banyak sekali masa aksi yang berdiri ataupun masih berjalan di simpang atau di perempatan tempat saya berdiri saat ini. Namun, dapat saya juga sampaikan bahwa aksi ini berlangsung aman seperti itu. Namun, memang tadi selama jalan aksi masih saja ada terjadi masa aksi yang melemparkan beberapa botol dan juga kayu tapi tidak separah pada demo di kemarin hari seperti itu. Ini kita lihat pihak kepolisian terus melakukan sterilisasi terhadap masa aksi yang masih berada di perempatan jalan Imam Bonjol dan juga jalan Cokro Aminoto seperti itu. Dan juga tadi pihak kepolisian memang sudah menutup jalan Imam Bonjol yang tepat berada di depan gedung KPU RI dengan juga mempersiapkan berbagai personel gabungan dari mulai TNI dan juga Polri. Dan kini kita juga bisa melihat banyak sekali rekan-rekan media yang juga berada di titik saya berdiri saat ini. Kita masih menyaksikan proses masa aksi mundur ke tempat atau titik mereka melakukan jalan bersama ke arah gedung KPU Republik Indonesia. Dan memang tadinya para mahasiswa ini yang tergabung dari himpunan mahasiswa Islam dan juga beberapa mahasiswa dari Universitas Swasta ini menyampaikan bahwa mereka mendesak untuk KPU RI untuk menetapkan PKPU terkait batas usia calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Dan hal lain yang disuarakan oleh para mahasiswa pada hari ini adalah mereka meminta kepada pihak kepolisian untuk membebaskan para mahasiswa yang masih ditahan pasca demo kemarin seperti itu. Dan saat ini jalan sudah akan dibuka yang artinya arus lalu lintas akan kembali normal karena kita lihat di sini banyak sekali petugas yang sudah bersiap untuk melakukan sterilisasi di ruas jalan Cokro Aminoto dan juga ruas jalan Imam Bonjol seperti itu. Dan tentunya kami mengimbau bagi para masyarakat yang hendak melintas di jalan Imam Bonjol maupun Cokro Aminoto tetap berhati-hati karena memang kondisinya masih banyak atau juga dipadati oleh masyarakat yang hadir dalam aksi untuk menuntut KPU RI untuk menetapkan PKPU dalam hal batas usia calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Dan kita kembali melihat lagi pihak kepolisian terus bergerak menyisir perempatan di jalan Cokro Aminoto dan juga jalan Imam Bonjol. Dan memang ini dilakukan untuk proses sterilisasi karena waktu untuk melaksanakan aksi sudah habis seperti itu. Dan jika dibandingkan dengan demo kemarin, Ayu, untuk demo hari ini di depan gedung KPRU memang terpantau cukup kondusif seperti itu walaupun meski ada beberapa masa aksi yang melempari pihak kepolisian dengan botol dan juga kayu. Dan memang tadi tidak hanya dari kalangan mahasiswa yang menyuarakan aksi namun lagi-lagi ada siswa dari STM yang juga tergabung dan mereka sempat melempari pihak kepolisian dengan kayu, dengan botol dan juga dengan berbagai macam material lainnya. Namun sedari tadi siang saya berada di sini tidak ada korban ataupun masyarakat yang mengalami luka-luka atau terdampak dari aksi yang dilakukan di depan gedung KPU RI. Seperti itu. Dan ini kita masih terus mengikuti arahan pihak kepolisian untuk sterilisasi di perempatan ini. Kita saksikan bersama arus lalu lintas sudah bisa berjalan normal kembali, ayo. Saya akan mengajak Anda untuk memberikan visualisasi terkait bagaimana arus lalu lintas kembali normal. Jadi kendaraan dari arah kuningan ini sudah bisa melaju ke ruas jalan Cokro Aminoto seperti itu. Dan memang untuk masa aksi pada hari ini ini cukup banyak juga ayu. Namun tidak sebanyak pada aksi yang dilakukan di DPR kemarin hari. Tentunya kita terus mengimbau bagi para masyarakat yang melintasi ruas jalan Cokro Aminoto maupun jalan Imam Bonjol ini untuk terus berhati-hati dan memang pantauan saya dari sore hari untuk arus lalu lintas yang berada di ruas jalan Cokro Aminoto ini sangat padat, ayo. Dan bahkan sempat diberhentikan karena melihat masa aksi yang datang untuk mengaspirasikan suara mereka di depan gedung KPU RI ini cukup banyak seperti itu, ayo. Dan untuk saat ini saya bisa gambarkan di depan gedung KPU RI ini sudah steril, tidak ada masa aksi yang tersisa karena memang baru saja pihak kepolisian melakukan penyisiran di ruas jalan Imam Bonjol tepatnya di depan gedung KPU RI. Seperti itu, ayo. Dan juga tidak bisa lihat pemirsa salah satu kendaraan taktis dari Satuan Brimob kepolisian juga turut diturunkan dalam aksi ini karena memang situasi untuk saat ini kita belum bisa membaca bagaimana ke depannya, seperti itu. Dan ini petugas yang bertugas pada aksi hari ini yaitu gabungan dari TNI dan juga Polri, seperti itu. Kita bisa lihat arus lalu lintas yang berada di ruas jalan Cokro Aminoto sudah mulai berangsur kembali normal dan ini baru saja jadi pihak kepolisian tidak memukul mundur para masa aksi karena memang tadi dari pengeras suara yang berada di mobil komando para masa aksi ini memerintahkan untuk mundur karena mereka datang ke gedung KPU RI untuk melaksanakan aksi damai, seperti itu. terima kasih.